kemudian kita klik sambungkan ya ini akan muncul hotspot cafe cinta berupa login pack ada tulisan voucher, member dan QR kode nah kita pilih member dulu tadi kita setting karena settingan halo sahabat youtube ketemu lagi di channel saya hari ini kita ngobrolin tentang hotspot kebetulan kemarin saya dihubungi kawan saya yang di kampung bang saya ingin masang hotspot untuk warung atau cafe saya yang di kampung apakah bang bisa terus saya jawab disana ada jaringan internet oh disana gak ada bang jaringan internet kalau jaringan LTE LTE itu apa bang yang 4G itu oh kalau 4G sih ada walaupun kecil oh mungkin bisa nanti kita coba bantu kita coba buatkan hotspot sumbernya dari internet LTE sebenarnya untuk membangun hotspot itu murah kita bisa pakai alat-alat yang ada di pasar itu kita cari yang murah-murah aja contohnya ini kita bisa menggunakan mikrotik mikrotik mini hub untuk router router sama nanti untuk setting hotspotnya kemudian jika di lokasi anda tidak ada jaringan Indie Home Faber atau internet lain yang ada cuma sinyal 4G atau LTE mungkin saran saya menggunakan ini yaitu SXT LTE produk dari mikrotik nanti di dalamnya disini ini akan dipasang kartu ya itu ada kartunya disitu kemudian sebenarnya di mikrotik hotspot ini sudah ada jaringan wifi nya cuma kalau anda kurang puas tidak bisa jauh bisa ditambah apa wifi wifi yang lain gitu ditambah access point yang lain jadi sebenarnya alatnya yang utama itu cuma dari dua satu mikrotik untuk router hotspot sama antena untuk menangkap sinyal internet terlihat coba kita tes dulu apakah alat yang bahkan kita setel sudah bekerja pertama-tama kita hidupkan dulu antelan XXT LTE ini jadi disini ada POE jadi disini ada kabel adaptor yang sudah kita colokin ini kita nyalain dulu kemudian kita pasang kabelnya untuk menghidupkan antena XXT ini kemudian mikrotik hub nya juga kita akan nyalakan ini kita pasang dulu power supply nya oke ini kemudian kita pasang kemudian untuk port 1 yang tulisannya internet ini ini sudah kita setting untuk jaringan internet jadi kita pasangkan dulu jika teman-teman ingin menambahkan rangkat access point yang lain agar 200-300 jauh ini bisa dipasangkan tapi sebenarnya dengan ini hanya untuk satu area cafe sudah cukup tapi jika ingin jauh bisa ditambahkan pasangkan nanti kita pasang adaptor nya juga ini bisa kita pasangkan di port 2 untuk antena XXT ini sebenarnya secara pabrikan alat ini sudah mendeteksi kartu GSM kita jadi kita gak perlu setting lagi sudah mendeteksi dan mengeluarkan IP di HCP nanti tinggal kita setting di mikrotik nya ini aja agar mikrotik ini bisa mengenali IP daripada antena XXT Nanti kita buat tutorial berikutnya bagaimana cara men setting dari mikrotik transport dengan mikrotik XXT LTE ini cuma kita lihat disini kita lihat sinyal penerimaan dari pada antena XXT LTE sudah keluar sinyalnya kebetulan ini kan kita pasang dalam ruangan jadi nanti aplikasinya teman-teman bisa menggunakan piang bisi atau monopole dipasang di atas bangunan rumah agar sinyalnya bisa menjadi full atau kalau memang ada tower triangle bisa dipasang di atas tower tersebut agar sinyal yang terima lebih maksimal coba kita mau tes dulu apakah perangkat yang sudah kita setting ini bekerja jadi seolah-olah ini kita berada di cafe jadi kita kasih nama hotspotnya disini cafe cinta apakah sudah bisa kita gunakan untuk akses ini tidak sebentar lagi kita coba coba kita nyalakan kita scan dulu apakah wifi hotspot cafe cinta sudah ada ini ada tulisannya hotspot cafe cinta nah kita coba konekkan kemudian kita klik sambungkan ini akan muncul hotspot cafe cinta rupa login tag ada tulisan voucher member dan QR kode nah kita pilih member dulu tadi kita setting karena settingan di member hotspot kita masukkan passwordnya echo kurut kecil semua passwordnya 123 kemudian kita klik login ini sudah masuk internetnya ke dalam handphone kita tulisannya welcome echo kalau ingin logon ini ada tulisannya logon jadi kita coba browsing apakah internetnya sudah berjalan dari yang kita setting ini kita coba buka youtube kita buka alamat channel saya oke ini sudah bekerja coba kita putar videonya ini internetnya sudah berjalan kita lagi sedang nonton youtube oke begitu saja video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa like share komen dan subscribe bye 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 goodbye yo bye Terima kasih.